Jokowi Toto ini nama aslinya adalah Mulyanto, tapi jiwanya yang sekarang sedang sakit-sakitan. Jadi Jokowi Toto sekarang makin bingung, resah, galau, gelisah tentang nasib dia dan keluarganya pasca 20 Oktober nanti. Kalian boleh juga menyebutnya Raja Nusantara. Kalau Anda masih punya hati nurani, Anda adalah bangsa Indonesia. Dan kalau kita logika juga ya, orang-orang seperti Jokowi ini dalam ranah pengaruh politik itu memang sangat menjengkelkan bagi orang yang kalah pengaruhnya. Karena Jokowi menurut gue orang yang berani untuk ada perampasan aset yang kayak di luar negeri. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa yang hari ini yang cacat banget buat di kulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Jokowi Dodo ini nama aslinya adalah Mulyanto. Tapi si Mulyanto kecil ini sakit-sakitan sehingga harus ganti nama menjadi Jokowi Dodo. Bentar, bentar Mbak Menraiz ya, bentar. Mulyono bukan Mulyanto, jangan mengganti-ganti lagi. Sekarang jadi Jokowi Dodo. Kok bisa Mulyanto itu lho? Nah mungkin nama Jokowi Dodo ini sekarang perlu diganti lagi karena sekalipun fisiknya relatif sehat, tapi jiwanya yang sekarang sedang sakit-sakitan. Jadi Jokowi Dodo sekarang makin bingung, resah, galau, gelisah tentang nasib dia dan keluarganya pasca 20 Oktober nanti. Saya seragam, proyek megalomaniaknya Jokowi yang namanya IKN itu pasti mangkrak-krak. Kalau akan diteruskan pembangunan IKN itu tentu akan jadi dagelan ala mukidi. Setelah Jokowi dan para menterinya tetap saja ketawa ketiwi di Jakarta, tidak mau pindah ke gedung negara atau gedung Garuda itu ya, yang terlihat dari kejauhan itu seperti Garuda Niprok atau Ndekem. Jokowi Dodo makin bingung. Saya sudah ragu sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai. Setelah demonstrasi meluas, masif, dan gagah berani, yang mengingatkan DPR RI agar tidak mementahkan putusan MK yang memutuskan ambang batas pencaunan 6,5% sampai 10%, kemudian batas usia minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan 25 tahun cabupati atau calon wali kota. Jadi balik DPR ketakutan dan menyatakan, ya DPR mengikuti keputusan MK. Nah yang membuat bangsa Indonesia bergembira dan berbahagia adalah puluhan ribu di Jakarta dan ratusan ribu pendimu di hampir seluruh kota besar di Indonesia sejak 22 Agustus sampai hari ini terus berjalan dan makin lama makin berani. Gelombang demonstrasi yang digerakkan oleh kaum buruh dan mahasiswa dari berbagai kampus negeri dan kampus swasta saya yakin jadi semacam nightmare, mimpi buruk, dan kenyataan buruk yang belum pernah dibayangkan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Nah sekarang bola panas itu ada di kaki KPU dan tidak ada pilihan lain. Ingat yang dijadikan sasaran demo sekarang ini adalah sasaran antara sambil menanti reaksi dari Joko Widodo alias Pak Mugidi. Jika ada kesujuran Joko Widodo untuk taat konstitusi dan menghargai suara nyaring dari rakyat yang memilih kedaulatan tertinggi ya Joko Widodo bisa menutup karir politiknya dengan relatif wajar. Jadi saya ingatkan KPU dan Bawaslu bekerjalah untuk kepentingan bangsa bukan kepentingan Joko Widodo yang ternyata pembohong dan peganganat besar bangsa Indonesia. Ini kenyataan tidak terpantahkan. Nah para tokoh mahasiswa dan tokoh buruk sudah wanti-wanti jangan sampai ada dejavu ketika erbah penurunan Pak Harto sudah mustahil bisa dibendung. Saya ingat sekali waktu itu ya. Sehingga akhirnya ABRI waktu itu tidak melihat kemungkinan lain kecuali ABRI bersama rakyat Indonesia. Ini nasihat singkat saya pada Joko Widodo. Mbak Amin Rais lagi, Mbak Amin Rais lagi. Gimana ya aku ngomongnya? Mbak Amin Rais itu selalu deh kalau misalkan berkaitan dengan Pak Jokowi itu selalu membuat kritikan-kritikan yang ditujukan untuk Pak Jokowi. Kayak tidak bisa melihat sisi positifnya Pak Jokowi gitu. Dan apalagi salah pula manggilnya. Ini Mbak Amin niatnya mau ini kan, mau gabung-gabungin sama nama kecilnya Pak Jokowi ya kan. Karena ini lagi viral banget nih nama ini, lagi tren gitu ya. Salah loh Mbak Amin nyebutnya. Bukan Mulyanto. Mulyono, dapet Mulyanto dari mana Mbak Amin coba. Jangan-jangan itu tangganya Mbak Amin lagi Mulyanto. Mulyono nama kecilnya Pak Jokowi ya. Coba kalau bahas di ini dulu deh. Mbak Amin cek dulu datanya ya kan. Cek datanya terus biar ini, biar nyebutnya tuh gak salah lagi gitu. Eh tapi ngomong-ngomong ya Mbak Amin ya, Mbak Amin Rais ya. Ngomong-ngomong ada komentar lucu nih buat Mbak Amin Rais. Coba kita bacain ya. Nih nih, karena tadi Mbak Amin kan bahas soal nama nih. Nah ini ada yang ngasih nama nih buat Mbak Amin ya. Ada dari Pak Wahyu Cah Nteso. Dulu namanya Amin, sekarang jadi sengkuni. Nah loh, Mbak Amin sih yang mulai-mulai duluan. Bahas namanya Pak Jokowi. Eh, dikasih nama kan langsung kan? Kalian boleh menyebutnya Raja Jawa. Kalian boleh juga menyebutnya Raja Nusantara. Kalian masih diizinkan untuk mengatakan Mulyono. Karena memang nama sebenarnya. Apa salahnya dengan Mulyono? Mulyono artinya anak laki-laki yang mulia. So what? Anda dengar pernyataan Prabowo dengan tegas. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau Anda masih punya hati nurani, Anda adalah bangsa Indonesia. Anda bisa lihat prestasi Bapak Jokowi. Dari aset negara yang hanya Rp3.000.000.000.000.000.000.000. Saat Jokowi lengsel, aset negara bertambah menjadi Rp13.000.000.000.000.000.000. Apakah ada ucapan terima kasih dari kita, bangsa Indonesia, rakyat? Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Joko Widodo. Bapak yang berhati mulia, makanya dinamakan muliono oleh orang tua. Bapak sudah berbakti selama lebih dari 10 tahun. Saya ucapkan terima kasih. Anda lihat prestasinya. Anda lihat prestasinya. Sudah membangun 366 ribu kilometer jalan desa. 1,9 juta meter jembatan desa. 2.700 kilometer jalan tol yang baru. 6.000 kilometer jalan nasional. 50 pelabuhan dan bandara baru. 43 bendungan. 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Dan menurunkan biaya logistik dari 24% jadi 14%. Dan menyamakan harga BBM, satu harga dari Papua sampai ujung-ujung Nusantara. Nah, terkadang tuh orang-orang kalau udah terlanjur benci ya, itu jarang mau menerima fakta-fakta seperti ini. Fakta-fakta di mana itu prestasi orang yang sudah dibenci. Jadi mau kita ngomongin Pak Jokowi, mau kita nyebutin bagusnya Pak Jokowi, kalau orang itu udah nggak suka, orang itu bakal benci ya. Orang itu sudah benci, tidak mau mendengarkan hal-hal semacam ini gitu loh. Padahal semua orang harus tahu bagaimana prestasinya Pak Jokowi selama menjabat menjadi presiden 10 tahun ini di Indonesia. Kenapa harus tahu? Karena banyak sekali orang-orang yang menggiring opini ke kanan, ke kiri, kayak gitu soal Pak Jokowi. Salah satunya soal, emang Pak Jokowi bisa apa? Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk Indonesia? Nah, itu tuh. Itu. Tapi hal-hal semacam ini sebenarnya sudah terpatahkan sama pernyataan masyarakat yang sudah menerima langsung, sudah dapat merasakan langsung dari hasil kerja kerasnya Pak Jokowi di Indonesia selama menjabat menjadi presiden RI gitu. Bahkan orang-orang pun ya yang sudah merasakan ketika memberikan pernyataan, ini yang bikin heran sih, memberikan pernyataan soal Pak Jokowi yang begini-begini-beginilah sudah memberikan bukti nyatanya, ada aja yang pertanyaan ini kayak gini, dibayar berapa sama Pak Jokowi? Pemirsa Presiden Jokowi menjenguk cendekiawan muslim MHA Nunajib atau dikenal sebagai Cak Nun yang tengah terbaring sakit di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Presiden Jokowi juga bertemu istri dan anak Cak Nun. Presiden Jokowi menjenguk Cak Nun di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito pada minggu siang. Jokowi datang ditemani Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Selama 15 menit, Presiden Jokowi bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking, serta anak Cak Nun, Sabrang Mo Damat Panulu. Memang betul, hari ini Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan tunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Kaino Najib di RSP Dr. Sarjito ini. Selama berapa lama, Pak Jokowi? Penyukur sekitar 15 menit. Budayawan sekaligus yang dikewan muslim MH Ainun Najib atau dikenal Cak Nun ini dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito pada kamis pagi. Ia mengalami pendarahan di otak dan sempat tidak sadarkan diri. Tim dokter kemudian melakukan tindakan operasi di bagian kepala. Sari ini kondisi Cak Nun dikebarkan mulai membaik. Nah, ini luar biasanya Pak Jokowi. Kenapa aku bilang luar biasa? Sudah tahu lah, aku tidak perlu menyebutkan ya bagaimana dulu Cak Nun ini memberikan istilah kepada Pak Jokowi ya. Tapi Pak Jokowi masih sebagai orang yang berjiwa sosial sangat tinggi ya, Pak Jokowi tetap mengunjungi, menjenguk beliau yang sedang sakit. Kalian bisa bayangin nggak betapa beratnya jadi keluarga Jokowi dihujat terus-menerus guys? Iya. Sudah menjadi kebiasaan umumnya di negara Indonesia. Apabila ada presiden yang hampir habis masa jabatannya, maka ada pihak lain yang tidak akan membiarkan bahwa presiden tersebut berakhir dengan nama baik. Ya, bisa kita lihat dari sejarahnya ya. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibi, Gustur Megawati, SBY, semuanya ketika di akhir masa jabatan itu selalu diterpa dengan isu-isu yang sangat-sangat kuat. Seperti halnya Pak Jokowi yang sudah bertahun-tahun diterpa oleh berbagai isu, mulai dari segi fisik sampai pengaruh politiknya. Tapi kalau misalnya Jokowi ini berhasil mempertahankan legasinya, maka Jokowi dalam hal ini bisa dikatakan sebagai The Real Legend. Dan kalau kita logika juga ya, orang-orang seperti Jokowi ini, dalam ranah pengaruh politik itu memang sangat menjengkelkan bagi orang yang kalah pengaruhnya. Tapi bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan pengaruh besar Jokowi, pasti akan berterima kasih. Makanya kalian kalau bertemu dengan orang yang pengaruhnya besar, jangan dilawan, tapi dimanfaatin pengaruhnya. Tapi seberat-beratnya jadi keluarga Jokowi itu ya masih berat orang-orang yang hidup dalam kemiskinan juga sebenarnya. Tapi yang namanya nasib seseorang itu juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Dan kalaupun misalnya apa-apa harus nyalahkan presiden, menurut saya itu pemikiran yang sangat-sangat pragmatis. Hanya karena presiden kita terlalu legowo dan memaafkan semua orang yang menghinanya, bukan berarti kita lantas terus menghinanya. Karena kalau kita bayangin kita sendiri misalnya jadi keluarga mereka, belum tentu kuat juga. Gimana menurut kalian? Nah, ini ada yang menarik nih teman-teman semuanya. Tadi aku bilang orang-orang yang memberikan pernyataan soal prosesnya Pak Jokowi itu kayak dituduh kalau itu dibayar sama Pak Jokowi kan. Di video ini, di video yang barusan kita tonton ini, ini kan soal betapa beratnya jadi Pak Jokowi. Dan ini fakta, faktanya karena setiap kali presiden mau langsir itu selalu ada aja orang-orang yang apa ya, istilahnya menghancurkan habis-habisan lah orang yang bakal langsir seperti itu. Di komentar ada yang menarik, menariknya apa? Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, ini nih ada. Nah, ini nih. Ada dari Kun Sutakun, anak Mulyono kan. Buzzer 35 juta. Beda pilihan sama dengan cair. Nah, ini nih. Beda pilihan sama dengan cair. Nah, ini bagus nih komentarnya. Fakta, semakin baik seseorang maka akan semakin banyak orang yang tidak menyukainya. Dan itu real kalau itu ya. Memang kalau orang baik ya, banyak banget godaannya. Banyak banget orang yang ingin menjatuhkan seperti itu. Tapi selalu terselamatkan. Nah, itu ciri-ciri orang yang baik tuh. Kok bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang? Why gitu? Atau mungkin kalian gak tau, dia punya program BPJS yang dimulai di era Jokowi. Dan bahkan mungkin kalian pernah pake, keluarga kalian pake itu program. Ini juga demonya, ini kebanyakan kayak rusuh kayak gini. Terus nanti kalau udah dipukul sama aparat, baru bilang. Itu kulihat Ibu Pertiwi lagunya back soundnya. Ya, gue cari dari sini. Gue tau dari referensi gini. Gue juga sering lihat juga sih. Dan ini, banyak yang bilang demonya buat anak abah. Emang iya ya? Fun fact-nya, gue anak hukum dan gue ngerti tentang hukum. Dan gue tau ada yang pelanggaran yang diatur atau yang sedang diobrakabrik. Tapi kenapa gue gak protes atau kenapa gue gak ikut demo untuk kasus kemarin? Alasannya sebenarnya yang kayak kalian lihat tadi. Karena Jokowi menurut gue orang yang berani untuk ada perampasan aset yang kayak di luar negeri. Jadi, dia sendiri gak takut kalau akan jadi nanti dituduh korupsi ataupun ada masalah. Karena dia yakin sama dirinya sendiri itu gak akan melakukan hal tersebut. Gue setuju kalau dia memang orang baik. Bahkan tentang perampasan aset dia gak takut sama sekali untuk keluarganya juga ada di bagian-bagian itu. Di politik ataupun di bidang-bidang khusus di pemerintahan. Juga banyak yang bilang politik dinasti. Dinasti itu kalau diangkat langsung sama bapaknya. Ini kita politiknya itu pakai demokrasi. Jadi, kita pilih. Dan itu naik karena kita pilih. Bukan dinasti. Tapi menurut kalian gimana? Gue akan lanjutin di part 2 lebih lanjutnya. Kalian bisa aku tulis komentar. Ini betul banget nih. Ini fakta realita di lapangan. Gimana nih? Kalau menurut kalian, apakah kalian sepakat sependapat dengan gue? Dengan masnya ini? Atau kalian punya pendapat lain? Boleh. Dishare pendapat kalian di kolom komentar. Setiap hari menonton di layar. Saya merasa marah. Setiap hari menonton di layar TV. Jadi, adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai konferensi internasional. Pasti menyingguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol. Bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali, sejak IKN dibangun sejak tahun 2022, Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain. Untuk berpesta pura, seakan-akan Indonesia negara yang sudah makmur, mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni dengan atap terpas seluas ribuan meter persegi. Aduh, kita stop aja ya. Aku nggak kuat nahan ketawa nih soalnya. Lihat editannya, siapa sih yang ngedit ini? Bagus, editannya bagus ya kan? Apalagi yang ngomong Mbak Amin Rais. Aduh, gimana nih kalau pendapat dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya apa? Tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub-Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.